Klinik Dr. Fajar Habibi yang berlokasi di Jalan Waru, Kecamatan Pasien, Kabupaten Pamekasan, Madura, di Landa Banjir pada Sabtu 31 Desember 2022. Sejumlah pasien yang dirawat di klinik tersebut terpaksa harus dievakuasi dadakan. Perawat klinik Dr. Fajar Habibi, Fatimah Tuz Zahra menjelaskan, terdata sebanyak 11 pasien yang dirawat di klinik tersebut dipulangkan sekitar pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Bahkan ada satu pasien baru yang hendak dirawat di klinik tersebut namun ditolak karena banjir sudah masuk ke sejumlah ruangan. Penuturan Fatimah Tuz banjir masuk ke dalam ruang sal, ruang klinik BPJS dan masuk juga ke salah satu ruangan laboratorium. Yang memperkirakan ketinggian air setengah badan orang dewasa sehingga semua pasien dipulangkan. Menurut Fatimah Tuz, masuknya air ke sejumlah ruangan klinik ini dampak hujan deras yang mengguyur Desa Telontorajah sedari Jumat 30 Desember 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 31 Desember pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sehingga membuat aliran arus sungai di Jembatan Dusun Ahatan Desa Telontorajah kecamatan pasien meluap hingga masuk ke klinik Dr. Fajar Habibi. Sementara itu imam warga setempat menduga masuknya banjir ke klinik Dr. Fajar Habibi karena Jembatan Ahatan tidak kuat menampung derasnya arus air sungai yang tiba-tiba datang dari arah barat. Lalu air sungai meluap seketika dan terjadi banjir di sekitar klinik Dr. Fajar Habibi. Penuturan imam saat ini kondisi air mulai surut. Menurutnya warga sekitar tampak bergotong royong membersihkan material di area Jembatan Ahatan. Pasalnya banyak sampah yang tersangkut dan ada juga jagung milik petani yang terbawa arus hingga membuat aliran sungai tersumbat. Sementara itu berdasarkan video pendek yang beredar di sejumlah grup WhatsApp warganet Pamekasan, terlihat seorang pasien perempuan dievakuasi dari derasnya banjir oleh keluarganya. Di tangan pasien itu masih terlihat lengkap jarum suntik yang melekat di tangannya dengan infus yang diangkat oleh keluarga pasien. Pamekasan, terlihat seorang pasien perempuan dievakuasi klinik Dr. Fajar Habibi. Kebangguran klinik Dr. Fajar Habibi.